Hai Mams, balik lagi di Youtube Channel Nakita bersama saya Gita. Di video kali ini, saya memberikan rekomendasi beberapa produk untuk mencerahkan bibir yang hitam. Jadi ini pas banget buat Mams yang punya masalah dengan bibir yang gelap. Nah Mams, biasanya setelah melahirkan atau saat menyusui, ini kita perubahan hormonnya begitu drastis. Kadang kalau misalnya Mams yang kulitnya dari berminyak tiba-tiba jadi kering, atau mungkin sebaliknya dari kering tiba-tiba berminyak. Nah ini nggak terjadi hanya untuk kulit aja, tapi untuk bagian tubuh kita lainnya, terutama untuk bagian bibir. Nah biasanya Mams juga akan mengalami bibir kering atau bibir yang menghitam. Nah di sini saya akan memberikan rekomendasi beberapa produk untuk mencerahkan bibir. Sebenarnya produk-produk ini termasuk produk-produk yang alami dan butuh waktu yang agak lama untuk memerahkan bibir, tapi hasilnya akan permanen. Untuk produk yang pertama, ini ada Heppel, yaitu adalah face oil. Nah ini sebenarnya nggak untuk face aja, walaupun namanya face oil. Karena ini dia 100% alami, jadi bisa dipakai untuk seluruh tubuh, seperti bibir, atau mungkin tangan, dan bagian tubuh lainnya. Nah yang saya anjurkan untuk digunakan bagi Mams yang punya masalah dengan bibir hitam, adalah Heppel Oil dengan varian Rice Brand. Nah kalau misalnya kita cari tahu mengenai Rice Brand Oil, nah Rice Brand Oil ini sebenarnya punya fungsi berbagai macam juga. Tapi Rice Brand Oil ini intinya adalah dia memiliki antioksidan yang tinggi dan juga memiliki kandungan omega 3, 6, dan 9. Dan ini fungsinya adalah untuk menghaluskan dan untuk melembabkan kulit. Nah ini juga bermanfaat untuk bagian bibir kita, karena Rice Brand ini juga akan membantu pertama, akan membantu untuk menghaluskan tekstur bibir kita. Jadi yang tadinya kulitnya, kulit bibirnya pecah-pecah atau mungkin ada yang terkelupas. Nah si Rice Brand ini akan membantu untuk melembabkan dan juga memperhalus permukaan bibir kita. Nah yang kedua, Rice Brand juga akan membantu mencerahkan, perlahan-perlahan memang butuh waktu yang lama, karena ini adalah bahan alami, tapi nanti hasilnya akan permanen. Untuk saya sendiri pemakaiannya setelah mandi, jadi 2 kali sehari atau mungkin bisa sampai 3 kali sehari juga kalau memang Mams merasa perlu. Dan ini digunakannya saat bibir masih dalam keadaan lembab. Atau mungkin Mams juga bisa dengan menggunakan air sedikit, dioleskan dulu ke bagian bibir sampai lembab atau masih ada bulir-bulir airnya. Baru kita pakaikan Rice Brand Oil ini cukup satu tetes aja di jari kita, lalu dioleskan sampai rata. Nah kenapa sih harus pakai air dulu? Nah air ini fungsinya adalah untuk membantu Rice Brand ini menyerap ke bibir kita secara maksimal. Jadi kalau misalnya kita pakai Rice Brand Oil-nya aja tanpa melembabkan bibir kita terlebih dahulu, Rice Brand Oil ini tidak akan terserap secara maksimal dan hasilnya juga akan tidak maksimal. Yang kedua adalah Pure Pau-Pau Ointment. Nah ini bentuknya seperti salep, kalau misalnya Mams pernah menggunakan Vaseline Petroleum Jelly yang sangat terkenal itu. Ini sebenarnya teksturnya ini 11-12, cuma Pure Pau-Pau ini dia datangnya atau dikemasnya ini dalam bentuk tub atau seperti pasta gigi. Jadi lebih simple dan lebih praktis juga. Nah cara menggunakannya kalau untuk saya sendiri, setelah menggunakan Rice Brand Oil yang tadi sudah terserap secara maksimal, sebelum tidur saya akan pakai si Pure Pau-Pau ini. Jadi Mams harus pastikan dulu kalau Mams tidak akan makan dan minum setelah menggunakan ointment atau salep ini, agar hasilnya tetap bisa maksimal. Jadi kalau misalnya tadi fungsi Rice Brand Oil adalah untuk melembabkan dan membuat tekstur bibir jadi lebih halus dan juga mencerahkan. Jadi sebenarnya fungsinya sama seperti Pure Pau-Pau Ointment ini. Jadi sebenarnya si Pure Pau-Pau ini akan membantu si Vaseline Oil untuk bekerja lebih maksimal. Jadi si Pure Pau-Pau ini akan menjaga kelembapan bibir kita selama 24 jam. Jadi kalau misalnya saya nih pakai Pure Pau-Pau sebelum tidur, besokannya bibir saya akan tetap lembab dan tetap terjaga moisturizing-nya. Dan menurut saya ini jauh lebih efektif dibandingkan Mams menggunakan lip balm yang pada umumnya. Nah Mams kalau tadi saya udah bilang nih atau sudah kasih tau rekomendasi produk-produk yang bisa mencerahkan bibir. Nah ini juga sebenarnya dari pengalaman saya sendiri karena saya juga punya bibir yang hitam dan saya udah menggunakan dua produk ini secara rutin selama 3 bulan. Nah ini saya punya foto bukti before after-nya. Nah ini foto before-nya, Mams bisa lihat sendiri kalau misalnya bibir saya ini pinggirnya itu hitam, dalamnya sih sebenarnya enggak ya. Jadi bagian dalam bibir saya itu pink seperti biasa, cuma bagian luarnya hitam dan ini adalah faktor genetik. Jadi sangat susah dihilangkan. Dan yang sebelah kanan sini adalah foto after bibir saya setelah 3 bulan rutin menggunakan rice bran oil dan juga Pure Pau-Pau. Ini sekitar 2-3 kali sehari setelah mandi dan juga sebelum tidur. Dan untuk penggunaan Pure Pau-Pau-nya sendiri, ini saya emang lebih sering penggunaannya. Jadi setiap kali saya merasa bibir saya kering, pasti saya akan langsung pakai lagi. Jadi si Pure Pau-Pau ini ada selalu di tas dan di kantong saya. Jadi saya bisa pakai kira-kira 5 kali atau lebih dalam sehari. Nah Mams itu dia tadi rekomendasi beberapa produk untuk mencerahkan bibir hitam dan juga review dari saya menggunakan produk-produk tersebut. Semoga bisa membantu untuk Mams yang punya masalah yang sama dengan saya yaitu dengan bibir hitam dan juga bibir yang kering. Jangan lupa juga Mams untuk like dan juga subscribe youtube channel Nakita dan selalu update terus di playlist Mams Fashion & Beauty. Saya Gita, sampai jumpa di video berikutnya.